Intro Zinedine Yazid Zidane Lahir pada tanggal 23 Juni 1972 di La Castellane Marseille, Perancis Selatan Orang tuanya merupakan pengungsi dari Al-Jazair jelang pecahnya Perang Revolusi Negara Afrika pada tahun 1954 Kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah dari Paris ke Marseille setelah kesulitan mendapatkan pekerjaan Saat Zidane lahir sebagai anak bungsu Sang ayah saat itu bekerja sebagai buru dan satpam di sebuah pasar swalayan Kerja keras yang dilakukan sang ayah membuat Zidane kecil bisa merasakan hidup nyaman jika dibandingkan dengan standar hidup kawasan tempat tinggalnya La Castellane merupakan sebuah kawasan yang dikenal penuh dengan kejahatan dan pengangguran Namun, di tempat itu juga Zidane mengenal sepak bola Sejak usia 5 tahun, Zidane kecil selalu bermain sepak bola di Place Tartane Sebuah plaza yang memang menjadi ruang terbuka tempat tinggalnya Kaki kecilnya pun semakin terasah dari permainan kelas kampung tersebut Untuk mengasah bakatnya, Zidane kecil akhirnya memutuskan untuk mendaftar di St. Henry AS Sebagai satu-satunya imigran Al Jazeera yang bermain di klub Zidane terus-menerus mendapatkan ejekan rasial dan olok-olok tentang asal-usulnya oleh rekan dan lawannya Akhirnya, ia pun mengambil alternatif untuk meninggalkan klub tersebut Pada usia 10 tahun, Zidane akhirnya bisa bergabung dengan sebuah tim lokal Dan langsung sukses mencuri perhatian pemandu bakat AS Chanes 4 tahun berselam Dijadwalkan hanya bertahan 6 pekan untuk trial Zidane akhirnya bertahan selama 4 tahun Dan melakoni debutnya bersama dengan Chanes pada usia 16 tahun melawan Nantes Keperhasilannya membawa AS Chanes lolos ke zona Eropa Membuat Zidane akhirnya menjadi incaran jumlah klub top Perancis Akan tetapi, pada akhirnya ia memilih untuk bergabung dengan Burduk pada tahun 1996 Namun lagi-lagi, kesuksesan menghampirinya dengan menjadi runner-up Biala UFA Sekaligus menjadi pemain terbaik Liga 1 Lambat laun, sejumlah klub Inggris mulai menawar Zidane Sebut saja seperti Newcastle United yang menawari kontrak 1,2 juta ponsterling Akan tetapi, Zidane malah lebih memilih untuk berlabuh ke Italia bersama dengan Juventus Keputusan itu ternyata berbuah manis karena namanya sukses meroket selama berkostum Juventus Gelar juara seri A berhasil direbut pada musim perdananya Namun sayang, ia gagal merebut trofi Liga Champion selama 2 final Piala Dunia 1998 adalah Piala Dunia pertama yang diikuti oleh Zidane Saat itu, Prancis sedang menjadi tuan rumah dan Zidane juga sudah masuk ke dalam tim nasional Meskipun baru pertama kali bertanding di Piala Dunia, namun Zidane tampil sangat luar biasa Prancis berhasil mengalahkan Brazil dengan skor 0-3 Kala itu, Zidane berhasil menyumbang satu gol di antaranya Dan karena dianggap paling berpengaruh, ia dianugerai gelar Man of the Match Pada tahun 2001, Zidane pindah ke Real Madrid Di klub itulah, Zidane menorehkan kesuksesan terbesarnya Bersama dengan Real Madrid, Zidane masuk dalam 11 pemain asing terbaik dalam sejarah Real Madrid Kontraknya sebagai pemain di Real Madrid berakhir pada tahun 2006 Di tahun yang sama, Zidane juga kembali memperkuat timnya untuk Piala Dunia 2006 Namun pada laga final, Zidane diganjar dengan kartu merah karena menanduk Matera Zipek Italia Di masa pensiun, Zidane terlihat masih tidak bisa move on dari sepak bola Terbukti, pada tahun 2010, ia menerima pinangan Real Madrid sebagai penasehat Kemudian, pada tahun 2013, ia menjadi asisten pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti ketika itu Satu tahun kemudian, Zidane naik pangkat dengan menjadi pelatih inti di Real Madrid B Tim ini berlagak di sekunda divisien B Dua tahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 2016, Zidane ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid Dua setengah tahun menangani Real Madrid, Zidane berhasil membawa Real Madrid memenangkan 9 trofi bergensi Namun sayang, kabar mengejutkan datang dari Madrid ketika Zidane memutuskan untuk tak lagi melatih klub tersebut pada musim 2018-2019 Dalam sebuah konferensi pers bersama dengan presiden klub Florentino Perez Zidane mengaku bahwa ia butuh rehat sejenak setelah periode yang intens sebagai pelatih Real Madrid Terima kasih telah menonton!